Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Laim Panca Di video kali ini saya akan share informasi terbaru dari kartu prakerja gelombang 22 Karena saat ini untuk batas pembelian kartu prakerja gelombang 21 sudah selesai Itu artinya kartu prakerja gelombang 22 akan segera dibuka Pantas kapan untuk pembukaan kartu prakerja gelombang 22 ini? Silahkan kalian simak untuk bocorannya pada video berikut ini Buat kalian yang baru saja bergabung di channel ini Atau baru saja menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu Untuk mendapatkan informasi seputar kartu prakerja dan informasi bermanfaat lainnya Ingat loh subscribe itu gratis jadi tidak ada ruginya buat kalian untuk subscribe di channel ini Oke langsung kita masuk ke pembahasan pertama ya Untuk batas pembelian kartu prakerja gelombang 21 ya Untuk batas pelatihan pembeliannya itu sudah berakhir pada malam Tadi malam ya jam 12 Jadi untuk gelombang 21 yang saat ini belum menyelesaikan pembelian kelas pertama Maka secara otomatis dia terblokir dan tidak bisa mengikuti program kartu prakerja lagi Nah itu artinya buat kalian yang tidak membeli pelatihan Maka secara otomatis kuotanya nanti akan dimasukkan ke kartu prakerja gelombang 22 Dan kabar gembiranya setelah batas pembelian pelatihan kartu prakerja gelombang 21 ini berakhir Akan ada kartu prakerja gelombang 22 ya Lantas kapan ya untuk pembukaan pendaftarannya Nah ini saya tutip dari priangantimurnews.com ya Itu dia memprediksi terbaru pembukaan kartu prakerja gelombang 22 ya Jadi kalian wajib menyimak dan mencatat tanggalnya seperti itu ya Disampaikan bahwa ada informasi terbaru mengenai program kartu prakerja oleh pemerintah masih terus akan dilanjutkan Intinya kartu prakerja untuk tahun 2021 masih akan tetap dilanjutkan Program kartu prakerja sampai saat ini telah memasuki pada gelombang 21 Para peserta gelombang 21 ini masih menjalani proses pelatihan Dengan pertambangan itu kemungkinan prakerja gelombang 22 akan dibuka pada akhir Oktober hingga awal November 2021 Ingat untuk prediksinya itu akan dibuka di akhir Oktober sampai di awal November Prediksi itu berdasarkan proses pendaftaran gelombang-gelombang sebelumnya Pada tahun 2021 program kartu prakerja kembali dibuka dengan rangkaian sebagai berikut Nah ini kalau teman-teman membaca ya Untuk jarak setiap pembukaan kartu prakerja gelombang tahun 2021 ya Mulai dari gelombang 12 sampai gelombang 21 itu ada tanggalnya ya Dimulai di gelombang 12 itu 26 Februari ya Sampai di bulan September 16 sampai 19 September di gelombang 21 ya Kemudian kalau kita mengamati pada jarak setiap pembukaan kartu prakerjanya Itu akan terlihat ya Disini juga disebutkan untuk setiap jarak pembukaan setiap gelombangnya ya Mulai dari gelombang 12 sampai gelombang 13 itu 6 hari Gelombang 13 sampai gelombang 14 4 hari itu paling cepat ya 4 hari Kemudian yang paling lama di gelombang 16 sampai gelombang 17 itu 69 hari ya Kemudian kalau kalian tahu bahwa kartu prakerja gelombang 17 itu merupakan kuota tambahan juga ya Dari pencabutan teman-teman yang tidak membeli pelatihan sampai batas waktu 30 hari ya Itu batas waktunya 69 hari ya Nah ini juga kalau menurut saya hampir sama ya karena gelombang 17 itu adalah kuota tambahan Kemudian kita juga di bulan ini menunggu untuk kartu prakerja gelombang 22 Yang juga merupakan kuota tambahan di semester kedua Ada kemungkinan kartu prakerja gelombang 22 itu akan dibuka setelah 60 hari ya Sama dengan gelombang 17 kemarin Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk pendaftarannya akan dibuka lebih cepat Mengingat untuk program kartu prakerja ini kalau kalian share-share ya Disitu untuk insentifnya itu lebih dipercepat ya Contohnya insentif di bulan Oktober itu dicairkan di bulan September Dan tidak menutup kemungkinan juga untuk insentif di November akan dicairkan di bulan Oktober ini Siap-siap tunggu saja ya seperti itu Nah perlu kalian ketahui bahwa itu semuanya hanya sebatas prediksi ya Mudah-mudahan sih untuk program kartu prakerja gelombang 22 ini Segera dibuka untuk pendaftarannya Dan bisalah ya untuk teman-teman yang kemarin tidak lolos Bisa segera lolos bisa mendapatkan pencairan juga Seperti teman-teman yang sudah lolos ya Nah selama menunggu pembukaan gelombang 22 ini Yuk belajar dulu informasi umum program kartu prakerja untuk menambah wawasanmu ya Syaratnya teman-teman harus baru usia minimal 18 tahun Tidak sedang sekolah kuliah atau menempuh pendidikan yang jifatnya formal Kemudian sebagai warga negara Indonesia Itu ya tiga syaratnya Warga negara Indonesia 18 tahun tidak berpendidikan Atau tidak sedang menempuh pendidikan ya seperti itu Kemudian bagi yang menerima bantuan lain dari pemerintah Itu juga tidak berhak untuk mendapatkan bantuan program kartu prakerja ini Silakan buat teman-teman yang ingin mendaftar Silakan buat akun terlebih dahulu caranya gampang banget Sudah banyak ditutorialkan ya di Youtube saya juga sudah ada Sekian dulu untuk informasi kali ini kesimpulannya Untuk prakerja gelombang 22 kemungkinan akan dibuka di akhir Oktober Kemungkinan juga akan dibuka di awal November ya Dan bisa juga di pertengahan November bisa juga di akhir November Mudah-mudahan dipercepat Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh